Selamat menikmati Selamat pagi, selamat jalan terima kasih Selamat pagi, selamat pagi 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 tapi di dunia kerja kita mau ditentukan oleh soft skill mereka itu kadang IPK itu sebagai password aja untuk masuk ke lepang pekerjaan nah jadi itu, jadi dengan nama Yumi nanti kami tentu berharap ada beberapa hal yang akan kita silatikan baik untuk mahasiswa, baik untuk pegawai juga, maupun untuk dosen yang memiliki latar belakang ilmu yang beragam itu tadi dan tentu dukungan dari Pemprov yang kami harapkan untuk ini dan Pemprov ini dengan Yusas Riau Alhamdulillah sinerginya berjalan baik Pak Assalamualaikum karena area kami, area Yusas Riau ini yang kami miliki luas lahatnya lebih kurang 360 meter itu paruan dengan teman listrik dikti yang teman dikut dulu dengan Pemprov paruannya jadi memang bangunan yang banyak sudah ada ini, ini merata di telah Pemprov karena dulu awal Bindadu adalah atas donongan dari Pemprov waktu itu tahun 80 juga ya yang pertama Bindadu untuk kampus ini, ini adalah atas dukungan penuh dari Pemprov sampai sekarang dan Alhamdulillah, bukan dengan ini dengan Yusas Riau dan Pemprov berjalanan yang baik dan tentu kami berharap ini tentu akan berlajur untuk kemajuan pendidikan di Provinsi Riau ini pada khususnya pendidikan di Republik Indonesia ini pada umumnya dan kalau Alhamdulillah, mungkin Alhamdulillah di Yusas Riau ini sebagai pesan memang dari Yusas Riau Pak karena sampai di surda terakhir itu, itu Alhamdulillah Yusas Riau sudah berjumlah 82.000 orang yang sudah terdistribusi seluruh penjurulah dan kami berharap modal ini alumni-alumni mungkin yang ada di lembaga pemerintahan dan lembaga suasana masuk di BOP ini akan dapat menjadi cepatan lah antara kampus dengan lembaga-lembaga yang ada jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Santo dan jajaran di DOI atas kerjasama ini dan tentu kita berharap mudah-mudahan MOI ini merupakan pintu untuk kita melaksanakan kegiatan pembangunan secara nasional dan mudah-mudahan mendapat info di OPP, syukur-syukur sekali lagi terima kasih dan juga kami mohon maaf juga Pak Santo mungkin selama Bapak dan Rumpung yang ada di sini awal aja tadi kita udah berangkat naik ke lantai 4 dan ini support juga benar-benar ini dan berangkat dan sebagainya mungkin penyambutan kami yang kurang pas dan sebagainya ini kami mohon di maafkan dan juga terima kasih untuk kedatangan bapak-bapak terobohan ke kampus kami di pusat sediaw ini ini kampus utama ada kampus utama dulu yang di Gopah kemudian kita punya kampus di Fakultas Kedokteran Hidupan Masakit umum daerah Rupan Masjid Agung itu kemudian kita punya kampus olahraga di Mugai Pak kemudian kita punya kampus di Mugai Pak di Mugai dan kalau tidak ada ke Lopak Santo dan Kodumai ada ke kawasan yang disini di Hubung Gawung di Desa Purnaman di situ ada lahan Pintas Triang di situ seluruh 5 per hektare Nah yang dulu itu adalah kampus ilmu pelautan Pabuntas Berikanan Pertawatan Pintas Triang dan dengan perkaminan di Dumai kita juga ada dan kekasih pengurah terutama dalam kampus di Dumai itu jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan berkah kita semua akan di akhirnya dengan bulan topi berhasil berwarmatullahi wabarakatuh bapak ibu demikian sebutan daerah Universitas Rio Bapak Profesor Dr. Insinyur Aras dan Bapak Ibu dan berhormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Bapak Aks Rapur Rektor Universitas Rio yang kami hormati Bapak Masyati Rantur Aprilektor Universitas Rio kemudian yang mempaki Kebenar Rio yang kami hormati Kepala S.K.M.K.S. Bapak Roti Selamat datang di Universitas Rio dan kuantar besar Universitas Rio yang kami hormati serta yang saya cintai manajemen BUP disini juga kami hadirkan Pak Roti ada Pak Roti selaku 99.5 yang berada di lapangan jambut kemudian Pak Roti selaku manajemen BUP dan dan S.K.M.K.S. Pertama-tama kita memanjatkan bersyukur kemudian terakhir Alhamdulillah kepada kesempatan bagi yang nikmat ini dan dengan suasana udara yang sejuk mudah-mudahan di dalam berangka M.O.U. ini selalu dilimakkan dan mendapatkan dari Allah S.W.T. Amin Pada kesempatan bagi hari ini disambut dengan pantun mahas tapi biasa orang Jawa itu tidak pender pantun Pak jadi nanti pantunnya bisa dibakini dari Pak Roti pantun dalam bentuk apapun yang penting ini adalah silaturahin yang sangat baik dalam perangka penerbangan MDU penerbangan sekali lagi kami semakin kepada Pak Aras mohon maaf berkali-kali acara perangkaan ini terundur terus Pak bulan Desember terus terang kami dari awal bulan sampai akhir bulan ini padat sekali jadi Alhamdulillah bisa terlaksana pada hari ini kita bisa terlaksanakan hajat ini dan mudah-mudahan dalam rangka MOI ini terutama kami dari pedagang operasi bersama DT Bungu Siapusaku dan Nambut dapat bekerjasama memang awalnya ini dari inisiasi teman-teman dari Fakultas DT Pak Mas Edi terutama dari teman-teman lingkungan yang terkait dengan QHCC Quality Health Safety Environment and Bio Bio namun tentunya kami juga ada bidang HRN untuk Human Resources yang kita terlaksan sehingga harapannya MOI ini juga betul-betul nanti kita akan pada saat ini secara umum nanti kita akan khusus di bidang apa yang bisa DOB sumbangkan kepada Universitas Dewa ini perlu dapat kami sampaikan kepada ibu dan pak semuanya bahwa DOB ini adalah 50% pemegang usaha ini adalah ke UMD UMD itu ada SIA secara majoriti itu kemudian SIA kemudian ada Kampar kemudian ada kemudian ada Provinsi Riau sendiri dan kemudian Kota Pekandu itu sendiri jadi Pertamina itu adalah 50% kebetulan secara kepegangian di TIRUDI kita mempunyai 1.800 pekerja 1.300 1.500 untuk dan kemudian 300 dapat tetap dan dapat tetap itu sendiri adalah 87% itu adalah kota daerah berasal dari sekundi bumi SIA dan kemudian dari Pertamina sendiri termasuk saya dari Pertamina itu hanya 6% kemudian 7% itu adalah dari BOP jadi inilah menunjukkan bahwa BOP ini ternyata walaupun 50-50 Pertamina 50% tapi menjadi pegawai dari daerah video ini dan Alhamdulillah dapat kami sampaikan sejak tahun 2015 dan 2016 ini target produksi itu melampaui di atas target yang ditentukan oleh skaten gas tahun 2015 kami mencapai 11% kemudian di tahun 2016 Alhamdulillah kami mencapai 106% berarti apa? berarti memang daerah itu sudah mampu untuk melalui ini dan belum lagi di daerah ini ada CTF kemudian ada lagi EAD kalilah bentuk dan lain sebagainya namun tentunya biologi ini sebagai yang harus kita awal bersama-sama memang dapat kami sampaikan di sini bahwa di dalam pekerjaan di biologi selalu saya sampaikan ke teman-teman adalah bukan kekandian yang kami kualitaskan tapi adalah identitas itu yang kami terangkan di situ dan berikutnya adalah bahwa tingkat profesionalisme dan pekerjaan karena selalu saya sampaikan ke teman-teman bagi bahwa di dalam bumi ini itu adalah barakah yang tak kuasa kalau kita terbuat baik insya Allah minyak itu akan melayu dengan sebenarnya dan betul terbukti 2015 bisa tercapai 11% 2016 bisa tercapai 109% dan kemudian secara HSI alhamdulillah di bumi ini sejak 2011 sampai 2012 ini sudah 28 juta jam kerja alhamdulillah kita lewati tanpa zero fatality jadi memang kami di bumi ini bekerja selalu pertama sebelum kita mencapai perusahaan HSI itu adalah nomor 1 dan kebetulan pada saat emuli ini diawali itu adalah pada saat itu diawali dari teman-teman dari HSI tujuannya apa? tujuannya agar HSI di bumi ini bisa dilakukan bersama-sama dengan undi dan waktu itu saya sampaikan juga ke teman-teman terutama kalau bisa tidak hanya HSI di bidang teknik penyelenggungan tapi kalau bisa kita secara umum dulu sehingga apapun yang bisa diganti bagi inilah kita akan bersama-sama dan tadi yang membintu ini adalah dari saat jena komunikasi saya merasa berada di Jawa Jakarta karena kebetulan anak saya dua-duanya itu dari komunikasi jadi begitu yang membintu dari komunikasi terasa saya di Jawa Jakarta dan mudah-mudahan MOUI yang kita lakukan hari ini betul-betul jadi barokah dan tentunya kami juga harapkan di sini ada teman-teman dari teknik terutama kami cari-teman yang mematikan bahwa direncanakan akan ada prodi di pundri ini untuk biologi dan penyelenggahan karena memang kalau itu terjadi terkait karakol yang di sini bisa terkait dengan baik sebagai contoh kami 2014 sudah melakukan kerjasama dengan kuliah di bidang teknik perniagaannya jadi kami sampai hari ini juga menggunakan pak rektor tadi kami sudah 2014 memang kami terusan pak pada saat kuliah ini pun kami juga kami sudah menjadi dosen terbang di UMB kenapa tidak apalagi teman-teman di UMB saat ini kebanyakan juga UMB juga sedang akan S2-nya di UMB saya harapkan teman-teman di UMB yang sudah kuliah di UMB ini juga tujuan kami bukan mendapatkan mudahnya tapi adalah ilmunya jadi harapannya kerjasama UMB ini betul-betul nanti terutama memang kemarin yang punya inisiasi dari MSI Mas Patli terutama juga kebetulan yang adalah mahasiswa S2B UMB ini juga betul-betul nanti MOU ini bukan hanya segedat tanda tangan tapi betul-betul bisa diimplantasikan dengan sebaik-baiknya yang diantaran kami Pak rektor dan Pak rektor bahwa selain dari teknik lingkungan dari lingkungan juga kalau kita harapkan di bidang lainnya karena ini juga sering melakukan workshop untuk AR kalau di bidang AR itu kemampuan silahkan kita melakukan suatu komunikasi yang lebih interaktif lagi saya harapannya betul-betul untuk BUB dengan pemirik saham 5% itu betul-betul merasa bidangnya sendiri ini agar kami dan kemarin kami juga diskusi awalnya memang itu adalah dengan diskusi bersama Pak Gu Bentur Pak Andi waktu itu karena beliau cerita-cerita setelah melakukan kunjungan pelepasan AKNP UMB ini beberapa bulan bulan Juli Pak ya Juli kebetulan kami menghadiri akrabiala di BKSD awal dulu jadi beliau sudah menyampaikan sudah ada kerjasama belum Pak Santok dengan undri saya menyampaikan kalau coba dibuka dengan universitas dan Alhamdulillah hari ini insya Allah kita bisa perlaksana EMUI ini kesempatan bersama ini harapannya betul-betul bisa kita optimalkan dengan sebaik-baiknya dan insya Allah POB akan terbuka seluruh-seluruhnya untuk pekerjasama ini tentunya kami perlu belajar di bidang lainnya tentunya juga teman-teman unri teman-teman unri yang ingin menerapkan ilmunya secara aplikatif bisa dilakukan di biopi mungkin kami mempunyai permasukan dalam limba itu bukan isu yang memang itu kenyataan sekarang kami punya stok limba itu kami mempunyai hampir 50 juta 300 ton 300 ton 300 ton kemudian CVA itu ada 900 ton jadi sangat besar dan ini kesempatan memang untuk dilakukan riset bagiannya terbaik karena BUB saat ini limbah kita kirim ke semen padang bagaimana pengolahan dengan riset nanti dilakukan dengan teman-teman mungkin mungkin demikian kami sampaikan sebetulnya acara ini bisa dengan sebaik-baiknya dan riset yang terdepan bisa dikatakan sesama dengan sebaik-baiknya dan sekali lagi apabila dari tutup kata dari saya penontonan saya mohon maaf sebesarnya segala kebaikan itu datangnya yang kuasa Allah dan sekali lagi kepada moderator nanti untuk pantu nanti terima kasih 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa.